Yang kalian lihat di title bener guys, oke? Hari ini aku bahkan ngasih tau kalian, ya kan? New informasi untuk Need for Speed Mobile Dan boleh guys, kalau misalnya kalian lihat disini ya kan? Ini clipnya yang aku mainin ke kalian Itu adalah clip dari Need for Speed Mobile Yang terbaru, yang sudah di-link oleh beberapa player dari Cina Dan tentu aja untuk beta testnya ini ya kan? Kita nggak bisa main untuk orang-orang Indonesia Karena ini beta testnya bener-bener khusus eksklusif buat orang Cina ya kan? Dan aku juga aja udah pernah mencoba untuk memasuki ini beta test atau gimana Dan aku gagal total, oke? Dan tentu aja terakhir aku bikin videonya si Need for Speed Mobile ini ya kan? Itu sekitar beberapa bulan yang lalu gitu, udah agak lama Memang untuk informasinya ini tuh sangatlah dikit ya kan? Itulah kenapa aku nggak terlalu bikin videonya mengenai Need for Speed Mobile Kita mendapatkan informasinya cukup susah Dan jujur aja aku dapat informasi ini dari salah satu dari subscriberku Oke, jadi thank you, sudah ngasih tau, oke? Mantep jua Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan? Di video-video aku sebelumnya, aku sedikit membahas mengenai ini ya kan? Ini Need for Speed Mobile yang namanya Code Name Speed Sama bulan kemudian, yaitu di hari ini ya kan? Itu kita memiliki banyak banget perubahan untuk ini Need for Speed Mobile Dan ingin aja buat videonya yang kapan hari itu Si Need for Speed Unbound itu belum keluar, oke? Untuk sekarang Need for Speed Unbound sudah keluar Dan kita mendapatkan new informasi ini Si Need for Speed Mobile dan jujur aja Kita melihat ini ya kan? Ini adalah loading screen yang dimiliki oleh Need for Speed Mobile yang baru Kalau misalnya kalian tahu sendiri, ini seperti vibes-nya awal-awal ini Bener-bener seperti Unbound ya kan? Tapi setelahnya itu, kita memiliki transisi yang dimiliki oleh Need for Speed Hit Oke, seperti yang warna biru-biru itu Jadi kurang lebih game-nya ini itu antara perpaduan Antara Need for Speed Unbound sama Need for Speed Hit Dan tentu aja buat map-nya atau gimana itu Ini masih memakai map-nya si Need for Speed Hit Seperti yang kalian lihat di aras ini ya kan? Ini adalah salah satu orang yang memakai Porsche 918 Spider ya Salah bagus untuk masalah kayak gambarnya atau gimana Memang sedikit burik di aras ini Kalau misalnya kalian kayak ngeris atau gimana itu Tiba-tiba untuk masa map-nya itu ada sedikit yang kayak gitu Kalau misalnya kalian lihat itu ada kayak pohon tumbang ya Itu menandakan bahwa untuk map-nya si Need for Speed Mobile ini Bakalan interaktif dengan yang kalian race-race dan kawan-kawan Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan? Caranya orang ini belok dengan caranya dia ngedrift itu kurang lebih ya seperti ini ya kan? Dan ingat aja sekali lagi ini ada Need for Speed oke? Memang buat kayak gambarnya sangatlah realistis Tapi untuk gamenya sendiri tuh gamenya sangatlah erkit Dan kita bisa lihat sendiri untuk masalah caranya beloknya ini orang ya kan? Ini bener-bener erkit banget Dan kalau misalnya kalian lihat tadi Itu pada saat kalian kayak nitrosnya full atau gimana gitu Kita memiliki sedikit efek ya kan? Efeknya itu seperti ini ya kan? Itu kurang lebih niru-niru seperti Need for Speed Unbound Dan aku sangat yakin untuk efek-efek seperti itu Bakalan ada kayak seperti skin-skinnya untuk nanti ya kan? Sekali lagi ingat aja yang membuat ini Need for Speed ya kan? Tentu aja adalah EA dan tentu aja Tencent atau nggak Timmy Games oke? Jadi ya yang nge-develop ini Need for Speed bener-bener developer yang cukup gede-gede Dan ya tentu aja ini gamenya game Tencent ya kan? Tencent itu adalah developer dari Tiongkok Jadi ya kemungkinan besar ini mobilnya bakalan ada in-game currency Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan? Pada saat kalian nge-race-race itu nanti bahkan ada banyak banget jumping-jumpingan seperti ini Karena ya memang ini memang lebih menuju ke arah arcade ya Dan aku tadi sudah lihat pada saat kalian ngenabrak sebuah pohon atau gimana gitu Pohonnya itu juga bisa tumbang juga guys Ngerasa sekali lagi mereka membuat ini game ya kan? Dengan Unreal Engine 4 Jadi buat kayak handlingnya atau gimana itu bakalan bagus dan lihat tadi nih Bam, there we go Untuk masalah pohonnya bakalan berinteraksi dan pohonnya bakalan tumbang Dan kalau misalnya aku lihat sendiri ya kan? Untuk Need for Speed Mobile pada saat kalian nge-nitros itu Untuk nitrosnya itu ada angkanya ya kan? Kalau misalnya kalian lihat di arah sini ada angka 3 atau nggak 2 Itu menandakan bahwa ini adalah nitros yang kalian bisa tampung di arah mobilnya kalian Tentu saja caranya nge-recharge nitrosnya itu dengan cara nge-drift atau gimana Bener-bener kurang lebih sama seperti Ace Racer ya kan? Ini bisa dibilang juga ya kan? Ini gamenya kurang lebih seperti Racing Master dengan Ace Racer Kawin silang menjadi ini 4 Speed Mobile oke? Karena ini bener-bener gambarnya sangatlah realistis ya kan? Meskipun ini kelihatannya buruk Tapi kalian bisa lihat sendiri ya kan? Seberapa realistisnya ini game Dan untuk gameplaynya bener-bener arcade Kurang lebih sama seperti Ace Racer Seperti ini oke? Mantap jiwa banget buat game ini Mobilnya tentu saja nggak ada ultimate Dan itu adalah untuk finish screennya Mantap jiwa banget ya untuk finish screennya Dan kita memiliki sedikit leak lagi di arah sini ya oke? Ini adalah mobil berapa ya? Aku lucu saja lupa Tapi ya ini ada mobil Audi Dan tadi ini Porsche ya kan? Jadi untuk masa mobil-mobilnya sudah mulai dimasukin banyak ya kan? Dan jujur saja buat mobilnya yang dimiliki oleh Need for Speed ini Kurang lebih hampir-hampir sama seperti mobil yang dimiliki oleh Need for Speed Edge Sama mobilnya Need for Speed Heat sama Unbound Dan kalau misalnya belum tahu ya kan? Untuk masa gameplaynya ini bisa aku bilang bahwa ini Gameplaynya kurang lebih hampir-hampir sama seperti Need for Speed Edge juga Kita memiliki kayak sedikit offroad juga di arah gamenya ini ya kan? Seperti ini kita offroad di pantai-pantai Dan juga saja untuk pantainya ini ya kan? Itu nggak ada di arah Need for Speed Heat yang sesungguhnya Jadi untuk masalah kayak mapnya ini Bener-bener mengambil mapnya Need for Speed Heat itu ya kan? Dan mungkin ada sedikit kayak campur tangannya Tanser atau gimana Jadi mapnya itu nggak full 100% seperti Need for Speed Heat ya kan? Tapi ini kita memiliki kayak sedikit kayak shortcut-shortcut juga seperti ini Bener-bener bisa dilihat bahwa ini game-nya bakalan menjadi game yang kompetitif banget Dan jujur saja aku suka banget game kompetitif seperti ini Dan kelihatannya mobilnya ini ya kan? Kalau misalnya kita nabra-nabra itu mobilnya nggak bisa rusak seperti mobil Need for Speed Heat ya kan? Kenapa kalau aku bisa bilang kayak gitu? Ini kalau misalnya kita menuju ke arah klipnya ini Dia kurang lebih memperagakan untuk melewati seperti ini ya kan? Pompensinya Dan tentu saja pada saat kita ngelewati kayak seperti pompensi ini ya kan? Mobilnya masih kinclong dan kita nggak ada kayak seperti efek untuk fix-nya mobilnya Dan tentu saja kalau misalnya kalian lihat di arah sini ya kan? Map yang berbeda dari Need for Speed Heat juga Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri ini untuk masalah kayak jembatan yang sangat celah jauh ini Untuk Need for Speed Heat itu nggak ada jembatan yang sejauh ini Dan kayak kalian bisa camping-camping atau gimana Jadi ya yang aku tadi bilang untuk mapnya ini Need for Speed ya kan? Kurang lebih ya seperti Need for Speed Heat dan juga campur tangan oleh si Timmy Dan kalau misalnya kalian tahu ini adalah Dan kita memiliki klip lagi ya kan di arah sini Ini orangnya memakai Lamborghini Huracan Dan ini bisa aku bilang bahwa untuk Need for Speed ini Sudah dikonfirm bahwa nanti bakal ada kayak modifikasi mobil-mobilnya Oke kalau misalnya kalian nggak percaya ya Kalian bisa lihat sendiri ini mobil Huracannya bener-bener udah full modifikasi Dan aku saya yakin nanti mereka bakal ngasihin kayak seperti modifikasi atau gimana gitu ya kan Karena ya mereka bisa mendapatkan lebih kuat lah ya Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan untuk masa mapnya ini Tentu aja ini mapnya yang seperti yang kita bahas sebelumnya itu ya kan Mapnya ini juga ada map fictional ya itu seperti ini Nggak semuanya itu adalah map yang seperti realistis di dalam kota atau gimana gitu ya kan Tapi kita memiliki map seperti Hot Wheels juga di sini oke Mapnya ini bakalan ada untuk creativity map Atau nggak kita bisa membuat mapnya kita sendiri ya Aku juga nggak tahu untuk masalah itu infonya bener atau nggak ya kan Tapi bisa aku bilang bahwa ini infonya kemungkinan besar benar Karena ya kalau misalnya kalian tahu sendiri ini mapnya bener-bener full custom oke Dan tentu aja untuk pecinta open world ya kan Aku juga pengen lihat untuk masa open worldnya apakah di gamenya ini ada atau nggak ya kan Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ya kan ini sudah ada oke untuk open worldnya Dan juga aja untuk open worldnya ini ya kan bisa menjadi fitur utama yang dimiliki oleh Need for Speed oke Dan lihatlah ini pohonnya tumbang pada saat kalian nabrak pohonnya Jadi kalau misalnya kalian bisa open world seperti ini atau gimana gitu ya kan Kumpulan besar kalian bisa nge-cruising sama nge-multiplayer dengan teman kalian ya kan Dengan fun oke Jadi kalian nggak perlu 100% balapan terus-menerus gitu Tapi kalian bisa cruising fun Kalau lebih untuk open worldnya ini sama seperti mobil atau nggak game Need for Speed seperti umumnya ya kan Kita memiliki kayak seperti challenge di open worldnya seperti ini ya kan Kita di-challenge untuk top speednya dan dia memiliki bintang 2 Jadi itu bisa aku bilang bahwa untuk open worldnya ini bakalan bagus banget Dan kalau misalnya kalian sudah ngetamatin kayak challenge-nya seperti ini atau gimana gitu ya kan Kalian bakalan ada achievementnya juga harusnya Dan kalian bakalan mendapatkan uangnya sama diamondnya di hari sini juga ya kan Dan seperti yang kalian tahu sendiri ya kan ini adalah Shelby Dan kepingan besar untuk fort masing bakalan ada di game ini juga ya kan Dan kita memiliki scene untuk open world lagi Kalau misalnya kalian lihat di hari sini ya kan ini orangnya open world di map custom oke Kayak hot wheel tracknya ya kan kurang lebih seperti ini Dan ya judul aja ini bener-bener gila banget oke Kita bisa nge-open world menuju ke arah itu mapnya Dan kita memiliki kayak sedikit achievement juga di hari sini ya kan Jadi ya ini bakalan keluaran banget sih untuk masa gamenya ini ya Dan orangnya ini memiliki BMW oke Aku saya yakin buat nanti ini fort speed mobile memiliki BMW yang super banyak Dan kita memiliki clip lagi ya kan di hari sini Ini adalah vibesnya pada saat ini gamenya hujan Dan bener guys oke Game-nya ini tuh bisa hujan dan tentu aja kita memiliki day and night cycle Vivesnya pada saat kita sore hari ya kan Dan jujur aja aku memiliki video untuk malam harinya Dan aku bakalan ngasih tau kalian habis ini sih ya Tapi kalau misalnya kalian tahu sendiri bakalan ada hujan dan juga bakalan ada hujan petir juga ya kan Jadi kurang lebih ini gamenya bener-bener dilengkapi oleh day and night cycle sama weather system juga Dan ya mantap jauh banget sih buat ini ya Oh iya sampai sekali lagi pada saat aku ngeliat night rushnya mobil ini ya kan Pada saat dia memiliki satu night rush gitu ya kan Dia bisa nge-night rush dua kali Jadi kurang lebih harusnya untuk sistem night rushnya ini bisa dibilang antara ice racer Karena pada saat kalian pengen nge-isi night rush ya kan Kalian perlu nge-dreamy drift layaknya ice racer tentu aja Nge-night rush dua kali atau enggak tiga kali gitu ya kan Sama seperti asphalt juga Jadi ya untuk masalah kayak night rush systemnya aku bener-bener masih bingung ini gimana ya kan Tapi aku saya yakin nanti bakalan ada night rush system yang sangat bagus Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Untuk environment-nya map-nya ini bener-bener sangatlah bagus Kita bisa menabrak sini-situ Dan environment map-nya bakalan kayak mengikuti tabrakanmu dan kawan-kawan Ini bener-bener gila banget sih menurutku Dan itu aja kalian tadi melihat 5 sore-nya ya kan Ini adalah 5 semalam yang dimiliki oleh gamenya ini Dan ini orangnya sekarang memakai McLaren yang baru Dan lihatlah untuk masa McLaren barunya ini bener-bener gila banget oke Buat kayak seperti modelnya atau gimana sangatlah bagus Menurutku ya kan ini mereka membuat gamenya ini dengan Unreal Engine 4 Itu adalah pilihan yang sangatlah tepat Karena ini lihatlah untuk masalah malamnya ini bener-bener sangatlah detail Oke sekali lagi inget aja ya kan Ini aku memiliki klip yang sedikit burik oke Bayangin aja kalau misalnya nanti itu klipnya nggak burik itu gimana buat gamenya Ini bakalan sangatlah bagus Dan kalau misalnya kalian lihat ya kan Ini kita memiliki kayak lighting system yang sangat bagus pada saat malam hari Dan untuk masalah kayak ini jalannya itu juga isap hecek juga ya kan Dan tentu aja kita memiliki malam seperti ini Lampu-lampunya bener-bener bagus banget Dan ini 5-nya sama seperti yang dimiliki oleh ini force with heat juga oke Buat vibe-nya ini bener-bener super mantap jiwa banget Dan kurang lebih seperti itu oke Untuk klipnya yang menurutku sangatlah menarik buat kalian tonton oke Aku saya yakin kalian pasti kepo ya kan Kapan ini rilis atau enggak kapan ini beta gitu ya kan Dan jujur aja buat ini infonya ya kan Masih belum ada info untuk kapan kita rilisnya Tapi kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Ini sekarang untuk yang berada di Arati Hongkong itu Sekarang lagi beta tahap kedua oke Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri Ace Racer itu setelahnya beta tahap kedua atau gimana gitu ya kan Mereka yang ketiga itu adalah beta global version Dan setelahnya itu barusan nge-global release oke Aku juga enggak tahu bakalan sama seperti Ace Racer atau enggak Tapi kemuka yang besar bahkan seperti itu ya kan Karena untuk developernya yang dimiliki oleh Tiongkok itu kebanyakan seperti itu oke Apalagi ini adalah developernya Tencent oke Developer yang cukup besar banget Dan yang aku lihat dari ini ya kan Pagenya itu katanya Criterion Games ini juga memiliki sedikit role Untuk membuat ini Need for Speed Mobile juga Jadi buat new Need for Speed game yang mobile itu Bakalan dikasihin nama codename Excalibur Wow Excalibur Wow mantap Dan katanya Criterion Games sendiri ya kan Untuk mapnya ini bakalan ada di Cikego Map oke Which is untuk mapnya itu Juga dicampuri oleh mapnya yang dimiliki oleh Need for Speed Hit Jadi kurang lebih seperti itu aja Buat informasinya yang dimiliki oleh gamenya ini Menurutku ini bakalan gila banget Dan kalau misalnya aku ada informasi lebih untuk Need for Speed Mobile ya kan Aku enggak bakal segan-segan untuk ngasih tahu kalian di channel ini Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini Kalau misalnya kalian belum Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe And I will see you guys di video selanjutnya And Bye Bye